Kembang jelita peruntuh tahta jelit 24 bagian 1. Silakan Goan SWE dan Helian Cong pengbicara di ruang pribadiku. Baik antarkan kami ke sana. Setelah itu kau harus mengawasi semua orang-orangmu agar sedikitnya berjarak 10 langkah dari pintu. Mari, Goan SWE. Tidak lama kemudian Ohin dan Helian Cong sudah berada di sebuah ruang tertutup yang letaknya terpisah dari deretan sel-sel para persakitan. Kata Ohin, nah, bisa kau katakan di sini. Helian Cong pun dengan urut dan ringkas menceritakan pengalamannya sejak ia pulang ke Pak Hia dari Hun Chiu, lalu di uber-uber pasukan kerajaan karena dianggap sudah berhianat, sehingga lari sampai ke sebuah kuburan dan tanpa sengaja berkenalan dengan sekelompok metu-metu-li-cu-seng. Komplotan metu-metu itu kemudian seolah menggunakan Helian Cong untuk menyingkap komplotan kaki tangan Manchu di istana. Sampai di sini, teganglah wajah Ohin, jadi kau telah berani berhubungan dengan kaum pemberontak? Dan kalau mereka menggunakanmu untuk membeber komplotan Manchu di istana, tidakkah kau telah menjadi orang mereka? Jangan buah an SWS salah paham. Waktu itu aku seorang diri, dikejar-kejar tentara kerajaan, namun kesetiaanku kepada kerajaan Beng tidak susut. Di hadapan para pemberontak yang berusaha menarik aku ke pihak mereka, memang aku berlagak goyah pendirian. Terus apa maksud pemberontak-pemberontak itu menyingkap komplotan Manchu? Bukan karena mereka membela kerajaan Beng, Goan SWS tetapi karena mereka anggap komplotan Manchu itu membahayakan komplotan mereka. Kedua komplotan itu bermusuhan, sama-sama ingin tetap tersembunyi dari metu kita, namun juga berusaha agar pihak lain tersingkap agar kita tumpas. Bagaimana sikapmu sendiri terhadap usaha komplotan pemberontak itu? Aku hanya melihat keuntungan bagi pemerintah kita. Aku seorang diri, apalagi dalam status buronan, tidak mungkin menghadapi komplotan pemberontak itu. Tetapi petunjuk mereka untuk menyingkap persekongkolan cohawasan, bukankah sengaja atau tidak juga menguntungkan kita? Jadi dalam urusan itu, aku turuti saja rencana mereka, dan sudah kita lihat hasilnya sekarang, cohawasan runtuh. Baik, lalu apa hubungannya dengan pembobolan penjara di malam ini? Berdasarkan penuturan si kepala penjara tadi, orang yang datang tadi pastilah Tiatao Siangko Banseng, tokoh pelangi kuningjang. Berilmu tinggi. Tujuannya ke penjara ini pastilah untuk membebaskan kedua muridnya, Oh Kuihau Udanyo Kianhai. Tapi kedua muridnya itu sudah diambil lebih dulu oleh temannya yang bertopeng. Bukan temannya, tapi musuhnya. Orang bertopeng itu mungkin sekali adalah tokoh metu-metu mancu. Kalau orang mancu, kenapa membebaskan orang pelangi kuning? Bukankah katamu tadi kedua kelompok itu bermusuhan? Untuk dijadikan bahan pertukaran tawanan. Sebab ku saksikan sendiri Ko Banseng telah menangkap dua orang perwira mancu yang berbaur dengan begundal-begundal cohawasan. Acara selanjutnya, entah kapan dan di mana, tentulah pihak mancu dan pihak pelangi kuning akan mengadakan tukar-menukar tawanan. Dua hulu balang pelangi kuning ditukar dengan dua perwira mancu. Mendengar itu diam-diam uin geleng-geleng kepala dan berkata, inilah kelengahan para pelik sandi kita. Mereka selalu melapor. Keadaan aman, dan tiap bulan ambil gaji. Tapi kelompok metu-meta pelangi kuning maupun mancu hilir mudik di depan hidung mereka, mereka pun tidak tahu. Benar-benar tolol. Kalau aku tidak mendengar omonganmu kali ini, pasti aku pun masih percaya bahwa situasi pak hia ini tetap aman dan serba terawasi. Harap Go Answe jangan kaget kalau ku beritahu sesuatu. Apa? Kita tidak boleh berlega hati karena baru saja berhasil menyapu komplotan cohawasan dari istana. Tapi masih ada komplotan lain dalam istana yang tidak kalah berbahaya, yaitu komplotan orang-orang pelangi kuning. Hah? Siapa orangnya? Belum tahu. Tapi pasti ada, sebab ku simpulkan dari percakapan orang-orang pelangi kuning yang sering mengatakan atau menyebut tentang teman kita dalam istana. Au Hin menepuk meja keras-keras sambil berkata, ini tidak bisa dibiarkan. Malam ini juga akan ku siagakan semua pasukan, lalu. Mengadakan penggeledahan besar-besaran di seluruh pak hia, dan dalam istana juga kalau seri baginda berkenan. Tapi Helian Kong geleng-geleng kepala sambil berkata, care itu tidak tepat, Go Answe. Hanya akan menangkap pangin, sebab orang-orang pelangi kuning itu terlalu lihai bersembunyi. Lalu bagaimana? Apa dengan mengerahkan telik sandi kita untuk menyamar di semua lapisan masyarakat, untuk pasang metu dan telinga di mana-mana? Helian Kong masih geleng-geleng kepala, Go Answe sendiri baru saja meragukan mutu para metu-metu kita. Kalau mereka dikerahkan, tak lain pasti hanya menghasilkan salah tangkap terhadap orang-orang tak bersalah, dan itu akan memperhebat kebencian rakyat terhadap pemerintah. Mereka takkan berhasil. Ah, celaka, Au Hin menepuk-nepuk pahanya dengan gelisah. Apakah kau punya suatu jalan keluar? Kalau Go Answe setuju, biar aku sendiri yang akan menyelidiki jaringan mereka dan di mana saja seorangnya. Kau sendirian. Benar, Go Answe. Dalam urusan macam ini, makin sedikit orangnya makin baik. Ini bukan perang terbuka yang membutuhkan banyak orang berotot kekar. Baiklah. Tapi aku mohon Go Answe jangan katakan urusan ini kepada siapapun. Kepada Kaisar pun jangan, ingat bahwa di istana pun kesusupan banyak kaki tangan pemerontak. Siapa tahu tanpa sengaja Kaisar menyebutnya dan akhirnya sampai ke kuping para pemerontak. Untuk sementara, aku boleh dianggap hilang saja dari Pak Hia. Kapan mulai kau lakukan? Sekarang juga, sahut Helian Kong sambil bangkit dan melangkah keluar. Mendung perang terasa makin tebal di atas kota Pak Hia dari hari ke hari. Suasana perang tidak hanya terasa dari naiknya harga bahan. Bahan makanan karena makin sweet didapatkan, namun karena terasa musuh kini sudah begitu dekat. Bermula dari kabar tentang jatuhnya kota Hantion dan Jilim berturut-turut ke tangan pemerontak. Dengan demikian laskar pelangi kuning semakin mendekati Pak Hia. Dengan agak panik Kaisar Chong Cheng segera mengundang pembesar-pembesar militer untuk bersidang. Pagi itu cahaya fajar masih tersaring kabut, para panglima sudah berkumpul di Aula Gin Lontian untuk menunggu hadirnya Kaisar. Mereka berbicara satu sama lain, dengan suara perlahan membicarakan situasi terakhir. Kemudian Lon Chengkeng Yang Chong dan Tambur Liong Hokao di sebelah menyebelah ruangan paseban itu berbunyi menggetar udara pagi, tanda Kaisar akan segera tiba di singgah sananya. Para panglima pun segera merapikan diri menghadap ke arah singgah sana, suasana jadi hening mencekam, tak ada lagi yang berbicara. Mereka ingin tahu apa yang akan dikatakan Kaisar menanggapi situasi terakhir itu. Itulah sidang pertama Kaisar Chong Chengkeng Yang Bebas Dari Pengaruh Cahawasan. Dua taikam muncul di kiri kanan singgah sana sambil membawa kebutan, dan berseru serempak, Sri Baginda hadir. Lalu muncul Kaisar Chong Chengkeng dalam jubah naga kuninya, melangkah ke singgah sana. Semua panglima serempak berlutut dan berseru, ban SWE. Ban SWE. Wajah Kaisar nampak agak pucat kerana kurang tidur. Namun di singgah sananya, ia masih bisa bergaya cukup panggung, silahkan berdiri, para panglima. Terima kasih, tuanku hampir serempak para panglima berseru sebelum bangkit. Sejenak suasana sunyi lalu terdengar suara Kaisar yang kurang bersemangat. Tentu kalian sudah tahu berita buruk, bahwa Han Tiong dan Jilim telah lepas dari tangan kita. Kaum pemberontak makin dekat dengan singgah sanaku. Aku butuh sumbangan pikiran kalian untuk mengatasi situasi ini, sebab Sekarang antara pemberontak dan kita sudah tidak ada lagi kota berkubu. Tanpa membuang waktu, Ohin maju selangkah dan memberi hormat. Tuanku, saat ini antara kita dan pemberontak memang tidak terdapat lagi kota-kota bertembok, namun kita bisa mengubah desa-desa menjadi kubu pertahanan untuk menghambat majunya pemberontak kemari. Setiap penduduk lelaki yang bertubuh sehat, yang berusia 17-45 tahun, bisa dikerahkan untuk membantu pertahanan, dengan diwajibkan sebagai sukarelawan yang harus memanggul senjata. Mungkin Ohin sudah mulai ikut bingung juga, sehingga kata sukarelawan disambung dengan kata yang harus. Sukarela tapi harus. Oh Goan SWE, sejak musuh menguasai jalan-jalan raya barat laut dan barat daya, memasukkan beras dari secuhan terhambat. Persediaan pangan kita menipis. Kalau harus mengerahkan penduduk sebagai pasukan tempur, berarti gudang kerajaan ketambahan beban entah. Berapa ribu mulut yang harus diberi makan setiap harinya? Ampun tuanku, hamba tidak melihat jalan lain. Soal penyediaan ransum, terpaksa kita harus membebankan lebih banyak ke desa-desa penghasil pangan di wilayah-wilayah yang masih kita kuasai di sekitar Pak Hia. Namun Kaisar menggeleng gelengkan kepala, saat itu keluhan rakyat sudah memenuhi kuping kita. Aku khawatir kalau rakyat ditambahi beban, mereka akan memandang kita sebagai penindas dan Li Cu Seng sebagai pembebas. Mendengar itu, beberapa panglima diam-diam membatin, bagus juga kalau Kaisar mulai memikirkan rakyat. Sayang sudah agak terlambat, di saat simpati rakyat sebagian besar memang sudah diborong oleh Li Cu Seng. Dalam situasi macam itu, kalau dinasti Beng mau dipertahankan, ya memang usul Ohem itu bisa dimengerti. Ketika Kaisar menanyakan pendapat lain, tidak ada yang bersuara beberapa saat. Sehingga Ohem pula yang berkata, ampun. Tuanku, usul Hama itu hanya untuk bertahan sementara. Hanya bertahan dan hanya sementara benar, tuanku. Selama kita bertahan di sini. Panggil Kokpo Sukohang dari Iang Chiu, agar kemari membawa pasukannya yang berjumlah besar, segar dan terlatih itu untuk memukul mundur kaum pemerontak. Namun Kaisar menanggapinya tanpa harapan, Sukohat. Sejak peristiwa arak beracun itu, aku tidak yakin apakah dia masih setia kepada aku. Buktinya sudah bertahun-tahun dia tidak menghadap aku. Aku khawatir panggilan kita hanya seperti teriakan di tengah gurun. Tuanku, Kokpo Sukohat tidak berjiwa sesempit itu, sebab hamba pernah kenal secara pribadi dengannya. Dia enggan kepaklah pasti bukan karena tidak setia lagi kepada tuanku, melainkan karena khawatir masuk perangkap Chohawasan. Sekarang Chohawasan sudah kita singkirkan, kita bisa jelaskan kepada Kokpo bahwa tuanku tidak terlibat dalam peristiwa arak beracun itu. Chohawasan lah. Dalangnya, dan hamba rasa Sukohat akan bisa mengerti. Agak lama Kaisar berdiam diri, berjuang DL tengah pusaran kebimbangan. Usul Lawin itu memang membawa titik harapan, tapi masih ada hal yang meragukannya. Sebagal Kaisar, apakah aku harus merendahkan diri dan minta maaf untuk mengemis bantuan Sukohat? Tidak, tuanku. Tuanku tidak minta maaf karena memang tidak terlibat. Tuanku juga tidak mengemis bantuan, tetapi memerintah sebagal Kaisar terhadap abdinya yang setia. Hamba harap tuanku segera menulis surat itu, sebelum situasi lebih buruk lagi. Setelah menarik nafas, Kaisar pun akhirnya menerima usul itu, baiklah. Siapa yang paling tepat untuk membawa suratku ke Yang Chu? Kalau tuanku berkenan, hamba akan segera mengumpulkan orang-orang yang tepat. Baiklah, hari ini juga akan kutulis surat itu. Namun sebenarnya hati Kaisar belum sebulat-bulatnya mengandalkan pertolongan Sukohat. Biar cowasan sudah tidak di sampingnya lagi, namun ada kata-kata cowasan yang masih mempengaruhinya, yaitu kesan bahwa Sukohat tetap mendendam kepadanya. Karena itulah Kaisar menyiapkan tindakan lain. Congpeng Tio Tong Hai. Tio Tong Hai, si perwira gemuk berilmu tinggi yang berjulukan Palek Jiu, si tangan halilintar, itu pun cepat menjawab dengan hormat. Hamba tuanku. Tio Congpeng, sudah ku dengar kelihayan silatmu, karena itu kau ku pilih untuk tugas ini. Menyamarlah dan pergilah ke Gunung Hoasan, jemput dua puteraku yang sedang belajar silat di sana, Cu Lengong dan Cu Hinyan, ungsikan mereka ke wilayah Secuan. Selain itu kau akan membawa suratku untuk General Tio Hian Tiong. Hamba junjung tinggi titah tuanku. Bisa dimaklumi kecemasan Kaisar kepada kedua pangeran itu, biarpun mereka cuma putra-putra selir. Gunung Hoasan terletak di Provinsi Siamsi, jantungnya kaum pelangi. Kuning. Maka Kaisar ingin kedua pangeran itu dibawa ke secuan yang masih dikuasai General Tio Hian Tiong yang setia kepada kerajaan. Dan agaknya Kaisar juga mengharap General Tio berbuat sesuatu untuk meringankan tekanan pemberontah atas Pak Hia. Sedang Tio Tonghai pun menyadari beratnya tugas itu. Menyusup ke wilayah musuh, membawa kedua pangeran keluar dari situ ke tempat aman. Bocor sedikit saja rencana perjalanan itu, maka perjalanan akan berubah dengan tamasyamaut yang penuh rangkaian pertempuran dan pengejaran sepanjang jalan. Kaisar sendiri pun merasakan hal itu, ia jadi ingat seorang panglima lain yang juga berilmu tinggi. Katanya, untuk tugas ini, sebaiknya kau ajak. Pandangan Kaisar menyapu wajah-wajah dalam paseban itu, namun tidak menemukan wajah yang dicarinya. Titik Hi. Mana Helian Kong? Cepat-cepat OUHTN berkata, ampun tuanku, Helian Kong minta cuti beberapa hari untuk menjenguk keluarganya di desa. Terpaksa Ouhin membohongi Kaisar, tidak berani mengatakan terang-terangan tentang Helian Kong. Ingat peringatan bahwa metu-meti musuh pun barangkali sudah menyusup ke dalam istana. Kaisar mengerutkan alisnya, lalu berkata kepada Tio Tong Hai, untuk tugas ini, kau boleh pilih sendiri kawan-kawan terpercaya. Terima kasih, tuanku. Dan Kong Sun Hui aku beri tugas untuk menyusun pertahanan di luar kota untuk menghambat pemerontak. Pertahanan di dalam kota ku serahkan kepada Goan S.W.E. Ouhin. Oui dan Kong Sun Hui serempak menyatakan kesanggupannya. Namun Kaisar tiba-tiba menatap ke deretan belakang para panglima itu, menatap wajah Bu Sam Kui yang ada di deretan belakang. Bu Sam Kui diam-diam menggeser tubuh ke belakang seorang panglima lain yang bertubuh besar, agar tidak dilihat Kaisar. Namun didengarnya, suara Kaisar memanggil, Cong Peng Bu Sam Kui. Suara itu mengandung nada teguran, sehingga Bu Sam Kui dengan takut-takut maju dan menjawab horipat, Hamba tuanku. Bu Cong Peng, kau ku percaya untuk bertugas di San Ha'ai Kuan, menjaga tapal batas negara dari ancaman mancu, kenapa sekarang kau malah ada di pahya? Pertanyaan itu sering juga ditanyakan oleh panglima-panglima lain, tapi Bu Sam Kui selalu menjawab masih ada urusan di Pak Hia. Kalau ada yang menawari bantuan untuk menyelesaikan urusannya, Bu Sam Kui menolak dengan alasan urusan pribadi. Kini di Paseban Gin Lontian itu, semua kuping siap mendengar jawaban Bu Sam Kui. Masihkah berdalih seperti itu, kalau Kaisar sendiri yang tanya? Ternyata kali ini Bu Sam Kui memberi jawaban yang lebih mentereng. Ampun tuanku, ketika hamba mendengar kabar bahwa tuanku dikhianati cohawasan. Hamba buru-buru bergabung dengan rekan-rekan sepahamu untuk ikut usaha membebaskan tuanku. Para panglima yang mendengarnya diam-diam mengerutkan alis. Jelas Bu Sam Kui telah membohongi Kaisar. Sebab Bu Sam Kui tidak datang ke Pak Hia setelah Kaisar disandra cohawasan, melainkan lama sebelum penyanderaan sudah banyak yang melihat Bu Sam Kui keluyuran saja di Pak Hia. Tetapi justru Kaisar mengangguk-angguk percaya. Dalam pertempuran di istana ketika membebaskan Kaisar, jasa Bu Sam Kui bisa dibilang nomor dua besarnya setelah jasa Helian Kong. Lalu bagaimana dengan tugasmu di San Hai Koan? Hamba tidak berani mengabaikannya, demi keamanan wilayah negara. Karena itu sebelum hamba kemari, sudah hamba atur dan alihkan sementara kepada wakil hamba. Dua hari sekali selalu ada kurir yang hilir mudik dari San Hai Koan, untuk selalu melaporkan situasi San Hai Koan, dan membawa perintah-perintah hamba untuk wakil hamba itu. Jadi dari Pak Hia ini pun hamba dapat tetap mengawasi San Hai Koan. Baik. Tapi sekarang Cohawasan sudah lenyap, aku dikelilingi Panglima-Panglima yang setia kepada aku. Jadi sebaiknya kau secepatnya kembali ke posmu di San Hai Koan. Harap mengingat pentingnya San Hai Koan buat kita, itulah pintu kita di timur laut. Kalau dijagat kurang waspada, tentu akan diterobos orang mancu lebih mudah. Sejenak Busem Kui geragapan serba salah, dan akhirnya muncul juga jawaban kunonya, tentu hamba akan segera kembali ke San Hai Koan secepatnya, tapi hamba mohon waktu beberapa hari untuk menyelesaikan urusan hamba di Pak Hia ini. Berapa hari kau bisa selesaikan urusanmu? Ampun tuanku, urusan hamba ini agak rumit. Hamba tidak bisa memastikan kapan. Selesainya. Wah, kalau begitu kau cuma mengutamakan urusan pribadimu saja, dan menomorduakan tugasmu di San Hai Koan. Benar tidak? Ampun tuanku, hamba, hamba. Busem Kui, ku beri waktu kasepuluh hari untuk menyelesaikan urusanmu di sini. Setelah itu, entah urusanmu selesai atau tidak, kau harus berangkat ke posmu di San Hai Koan. Kalau tidak, aku akan mengisi kedudukanmu dengan orang lain yang bisa lebih sungguh-sungguh bekerja. Biarpun mengeluh dalam hati, Busem Kui terpaksa menjawab juga, terima kasih atas kemurahan tuanku. Kaisar pun menyapukan pandangan ke seluruh hadirin dan bertanya, masih ada yang akan mengatakan sesuatu, sebelum sidang ini aku bubarkan? Karena tidak ada yang menyahut, Kaisar pun berkata, sidang ku bubarkan, ku harap kalian menjalankan tugas sebaik-baiknya. Laporkan setiap perkembangan, dan jangan ada yang disembunyikan. Ketika Kaisar meninggalkan singgah sana untuk masuk ke dalam, pembesar-pembesar militer itu pun berlutut serempak dan menyerukan ban SWE. Lalu mereka pun bubar meninggalkan istana. Sementara Kaisar pun langsung kebangsal. Tan Wan Wan untuk menghibur diri dengan si cantik itu. Dan Tan Wan Wan pun menyambut seperti biasanya. Kecantikannya yang memabukan itu membuat Kaisar sesaat lupa bahwa dia baru saja kehilangan dua kota. Lancarkah sidangnya? Tuan Ku Tan Wan Wan bertanya lembut sambil membantu Kaisar melepaskan jubah kerajaannya, menggantikannya dengan jubah kain ringan. Lalu melepas topi ke Kaisarannya untuk digantikan dengan jepit rambut berbentuk naga. Ya, sudah ku bagi tugas kepada para Panglima untuk mengimbangi gerakan para pemberontak. Hamba takut kalau pemberontak-pemberontak itu sampai ke istana ini. Tuan Ku, kata Tan Wan Wan sambil memegangi lengan Kaisar. Kabarnya mereka itu jahat-jahat. Jangan takut, manis. Setelah coawasan tidak ada lagi, angkatan perang kita kompak sekali, tak ada lagi perpecahan. Kita akan mematahkan leher pemberontak-pemberontak itu. Oh, hamba jadi tenteram mendengarnya. Hamba sungguh tidak merasa tenteram setelah mendengar jatuhnya Han Tiong dan J.I.I.M. Tapi sekarang hamba boleh tenang, hanya hamba apakah diperbolehkan tahu, tindakan apa yang Tuan Ku putuskan untuk menghadapi pemberontak-pemberontak itu? Untuk sementara, tentara kita hanya akan bertahan. Kongsun Hui menjaga luar kota, Ohin dalam kota. Untuk serangan balik, kita menunggu datangnya pasukan Sukohot dari Yang Chiu. Apakah utusan ke Yang Chiu sudah dikirim siang ini juga akan kutulis surat perintah. Untuk Jenderal Su, siapa yang akan Tuan Ku utus belum kutentukan? Diam-diam Wan Wan mencatat semuanya itu dalam hati. Lalu katanya, apakah Tuan Ku berkenan hamba ambilkan minuman, lalu beristirahat di sini? Minum boleh, tapi aku tidak bisa istirahat di sini. Aku hanya menengokmu sebentar, lalu ke Gisipong untuk menulis surat itu. Baiklah, hamba ambilkan minum, Tan Wan Wan segera berlalu sebentar dan kembali lagi membawa minuman. Sambil menuangkan minuman ke Chau Wan dengan gaya yang lembut mempesona, dia pun bertanya pula, Tuan Ku amat lelah karena banyak pikiran. Hamba akan menemani Tuan Ku ke Gisipong. Itu tidak perlu, sebab Gisipong adalah tempat menulis surat-surat ke negaraan resmi. Kalau sampai dilihat orang bermulut jahil, akan kurang baik buatku dan buatmu juga, nanti kau dituduh terlalu mencampuri urusan negara. Ah, cohawasan si tukang fitnah itu sudah tidak ada, kenapa takut omongan orang? Cohawasan memang tidak ada lagi, namun tingkah serupa bisa timbul dari orang lain. Orang bermulut usil bukan hanya cohawasan. Ah, tuanku, hamba hanyalah seorang abdi yang tak berdaya. Siapa abtega menuduh hamba, kalau hamba cuma membantu tuanku menggosok tinta dan mengeringkan kertas? Kaisar Chong Cheng memang lemah menghadapi Tan Wan Wan. Maka dengan rayuannya yang gigih tapi lembut itu, akhirnya Kaisar pun mau mengajak Tan Wan Wan ke Gisipong. Setelah minum sedikit di bangsal Tan Wan Wan, Kaisar pun menuju ke Gisipong bersama Tan Wan Wan. Begitu Kaisar dan Tan Wan Wan berlalu, tiba-tiba pintu lemari pakaian terbuka dari dalam, lalu melompat keluar seorang lelaki yang berdandan seperti Taikam. Dia pun segera menyelingap keluar, lalu dari kejauhan mengikuti langkah Kaisar dan Tan Wan Wan yang sedang menuju Gisipong. Untuk itu ia tidak berjalan merunduk-runduk, karena malah bisa dicurigai, maka ia berjalan saja dengan wajar. Kalau ada yang berpapasan dan menyapanya, dia pun menjawab dengan ramah dan terus berjalan. Tak lama kemudian Kaisar dan Tan Wan Wan pun tibalah di Gisipong. Dia pun mulai duduk menulis surat, dan Tan Wan Wan di sampingnya dengan tekun membantu menggosok tinta. Perintah Kaisar itu ditulis di atas lembaran sutra kuning berlapis, yang disebaliknya bersulam gambar naga sebagai lambang kekaisaran. Di atas kepala naga itu ada pula gambar matahari bulat merah berdampingan dengan bulan sabit putih, lambang keluarga kerajaan Beng. Sebelah huruf-hurufnya ditulis, tintanya dikeringkan Tan Wan Wan, lalu diberi cap setempel ke Kaisaran yang selalu dikantongi sendiri oleh Kaisar. Setelah lembaran itu digulung dan disegel dengan lilin, dan ketika lilin itu masih hangat lalu dicap dengan cincin di jari Kaisar sehingga menimbulkan cetakan huruf-huruf timbul. Tolong panggilkan seorang tai kam kata. Kaisar kepada Tan Wan Wan. Hambatwanku Tan Wan Wan pun keluar. Dari ruangan itu. Di luar ada beberapa tal kam yang hilir mudik. Namun yang dipanggil Tan Wan Wan adalah tal kam yang bersembunyi di kamur Tan Wan Wan tadi, masuklah. Seri Baginda memanggilmu. Tai kam itu masuk dan berlutut, ampun tuanku, apakah tuanku memanggil hamba? Kaisar menyerahkan surat perintah yang sudah digulung dan disegel itu sambil berkata, serahkan kepada Hoa Kun Tiong, lalu suruh dia membawanya kepada General Lohin. General Lohin akan menerangkan tugasnya. Hambatwanku, tai kam itu menerima gulungan itu dengan kedua tangan, lalu mengundurkan diri. Sebelum keluar pintu, sekilas ia bertukar pandangan dengan Tan Wan Wan yang berdiri di samping tempat duduk Kaisar. Tan Wan Wan mengangguk kecil, orang itu paham dan cepat pergi. Kemudian Kaisar pun kembali ke bangsal Tan Wan Wan. Namun DL Bungsal itu sudah ada seorang dayang bawahan putri Tiamping yang menunggu. Begitu melihat Kaisar, dayang itu berlutut dan berkata, ampun tuanku, hamba diperintah oleh permaisuri untuk menghadap tuanku. Sebenarnya Kaisar sudah siap bersenang-senang dengan Tan Wan Wan, seperti biasanya. Itulah sebabnya dayang itu pun nampak agak takut-takut berkata kepada Kaisar, kuatir kalau Kaisar marah karena acara pribadinya terganggu. Ada apa tanya Kaisar, yang memang sedikit jengkel? Ampun tuanku, kesehatan tuan putri Tiamping kembali memburuk. Hang hao Nio Nio, permaisuri, mengharap tuanku berkenan mengunjungi tuan putri untuk membangkitkan semangatnya, agar cepat sembuh. Sebenarnya Kaisar merasa enggan, tetapi kalau tidak datang nanti tentu timbul anggapan bahwa dia seorang kepala keluarga yang mengabaikan anaknya. Selagi Kaisar tetap ragu-ragu, bertanyalah Tan Wan Wan, apakah keadaan putri demikian memburuk? Sebab Sri Baginda sendiri baru selesai memimpin sidang penting, tentu membutuhkan istirahat yang cukup. Namun dayang itu berkata pula, hamba hanya menjalankan perintah Hang hao Nio Nio, kalau tuanku tidak berkenan mengunjungi tuan putri, hamba hanyalah bisa menyampaikannya kepada Hang hao Nio Nio bahwa tuanku keberatan dan tidak memikirkan penyakit tuan putri. Itulah kata-kata yang pengucapannya membutuhkan nyali besar. Kaisar pun tersengat, sehingga akhirnya dia pun berkata, baiklah, aku akan kesana. Dan Tan Wan Wan tidak menghalanginya lagi. Lagi pula biarpun ia adalah pengikut Li Cu Seng, namun kesan pribadinya terhadap putri. Tiang Ping cukup baik. Seorang gadis yang bertubuh lemah, namun bersemangat tegar. Kemudian Kaisar Chong Cheng pun ke bangsal putri Tiang Ping, sedang Tan Wan Wan masuk ke bangsalnya sendiri. Begitu tiba di dalam, Tan Wan Wan langsung memanggil dua dayang setianya sejak dari luar istana, Xiao Hoa dan Chun Hoa. Ada apa Cici memanggil kami berdua? Xiao Hoa, aku suruh kau menghubungi teman-teman di luar istana, bagaimana? Berhasil, Cici. Aku bertemu dengan pamanku yang gendut itu, agar kita tidak usah lagi menguapirkan kedua teman kita, Oh Kuihau dan Yokian Hai, sebab mereka sudah kembali dengan selamat. Meskipun kita harus menukarnya dengan kedua perwira mancu itu, Goutat dan Sehang Hua. Apakah orang-orang mancu itu masih berkeliaran di Pak Hia setelah runtuhnya Chowasan? Ini pun ku tanyakan pamanku, dan pamanku bilang jejak mereka tak terlihat lagi di seluruh Pak Hia. Mungkin karena orang-orang mereka sudah banyak yang kita kenali tampangnya, maka mereka ditarik pulang semua, mungkin untuk digantikan orang-orang baru yang belum dikenal agar lebih leluasa beroperasi. Ya, mereka tak pernah melepas ambisi untuk menguasai negeri kita. Ada kabar apa lagi? Xiao Hoa ragu-ragu, kemudian tertawa dan berkata, ada, menyangkut diri Cici. Tapi ini cuma kisah konyol saja, tidak penting. Biarpun tidak penting, karena menyangkut diriku maka aku pun mau mendengarnya. Baik, Cici, tapi jangan marah lo. Ini tentang Bu Sam Kui, Panglima Sanha Aikoan itu. Dia seharusnya bertugas di Sanha Aikoan untuk mengawal tapal batas, tapi diakluyuran saja di Pak Hia. Teman-teman kita di luar istana mulai curiga, lalu diam-diam menyelidiki tingkahnya, dan ternyata, hai hai hai. Xiao Hoa tertawa cekikikan sambil menutup mulut dengan telapak tangannya. Eh, Xiao Hoa, apanya yang lucu? Panglima Linglung itu entah kapan bertemu Cici, rupanya sejak pertemuan itu terus dia mabuk cinta dan terus mencari Cici, tanya ke sana kemari tak kenal lelah. Cici selalu disebutnya seorang bida dari paling cantik di Kahyangan dan telah merebut seluruh sukmanya. Itulah sebabnya dia tidak di Sanha Aikoan, tapi terus ada di Pak Hia mencari Cici, dengan alasan ada urusan penting yang tidak selesai-selesai. Sekarang Chun Hoa pun ikut tertawa, sedang muka Tan Wan Wan jadi merah padam. Ia ingat kejadian digubuk di kebon belakang kediaman Ciu Kok Tio, saat ia menolong memberi minum seorang lelaki gagah yang terluka. Kejadian yang hampir ia lupakan, namun orang yang ditolongnya itu ternyata tidak gampang melupakannya. Dan ternyata orang itulah Bu Sam Kui, Panglima Sanha Aikoan. Namun buat Tan Wan Wan, cerita itu tak lebih dari pengalaman konyol yang tak perlu diperhatikan benar. Selagi situasi menghangat. Karena mendekatnya pasukan ligiam ke Pak Hia, mana ada waktu mengurus tingkah konyol seorang Panglima yang mabuk cinta. Sudahlah, urusan itu tidak penting dan jangan dibicarakan lagi. Cun Hoa, sekarang kau ku tugaskan keluar untuk menyampaikan keterangan penting pada teman-teman kita. Baik, Cici. Apa yang harus ku sampaikan Kaisar sudah menulis surat perintah kepada Sukohot di Yang Ciu, untuk membawa pasukannya kemari menghadapi laskar kita. Kong Sun Hui ditugasi menyusun pertahanan di desa-desa sekitar Pak Hia, untuk mengulur waktu sebelum kedatangan Sukohot. Surat perintah Kaisar untuk Sukohot dikawal Hoa Kun Tiong Si Bekicot itu, dan akan diperkuat orang-orangnya Ohin. Jelas? Jelas, Cici. Coba ulangi. Dengan lancar Cun Hoa mengulangi kata-kata Tan Wan Wan itu, tepat seperti yang dikatakan, sehingga Tan Wan Wan mengangguk-angguk puas. Baiklah, Cun Hoa. Lakukanlah dengan tetap hati-hati seperti dulu. Cun Hoa pun meninggalkan Tan Wan Wan untuk menjalankan perintah itu. Lebih dulu ia mengganti pakaian dayang istananya dengan pakaian gadis kebanyakan. Lalu sambil membawa keranjang rotan untuk pura-pura berbelanja keluar istana, ia keluar lewat gerbang HOU Chaimui di belakang istana. Karena komandan pengawal gerbang itu adalah juga pengikut Li Chuseng yang menyamar dan menyusup ke dalam barisan pengawal istana. Keluar istana, Cun Hoa langsung ke sebuah warung penjual kue-kue manisan yang letaknya di samping lapangan Tian An, di depan istana. Namun kemudian Cun Hoa heran melihat warung itu tertutup rapat, padahal masih siang. Dan tetap tertutup setelah diketuk-ketuk sekian lama, padahal ketukan Cun Hoa bukan sembarang ketukan melainkan isyarat. Cun Hoa jadi merasakan keadaan kurang beres, cepat-cepat ia meninggalkan warung itu. Belum jauh dari situ, ia telah dihadang 10 prajurit. Kau dari warung itu tanya si komandan penuh curiga. Ya, mau beli beberapa macam manisan, tapi warungnya tutup. Ikut kami ke markas untuk diperiksa. Keruan Cun Hoa kaget, kenapa? Apakah membeli kue manisan itu sekarang dianggap kejahatan? Sudah ada undang-undangnya. Kau boleh membantah nanti di depan komandan kami. Tetapi tugas kami hanyalah menangkap orang-orang yang kelihatan ada hubungan dengan warung manisan itu. Dalam hatinya Cun Hoa makin panik, makin tidak beres nampaknya. Tiba-tiba ia tunjukkan sebentuk kemalahiasan sabuk, ditunjukkan kepada para prajurit itu sambil berkata, Aku adalah Dayang Suruhan Hong Hao Nio Nio, inilah tandanya. Kalian berani menangkap aku para prajurit kaget. Mereka memang mengenal benda itu sering dipakai sebagai hiasan pinggang oleh hamba-hamba istana. Cun Hoa jadi merasakan keadaan kurang beres, cepat-cepat ia meninggalkan warung itu. Belum jauh dari situ, ia telah dihadang sepuluh prajurit. Si komandan mulai ragu-ragu, sementara wakilnya membisikinya, mungkin kita salah sasaran. Lebih baik tidak cari urusan dengan orang-orang istana. Meskipun dia cuma hamba, tapi kalau sampai mengadu kepada Hong Hao Nio Nio, kepala kita semua bisa copot dari pundak. Tapi, gadis ini tadi mengetuk-ngetuk warung itu. Dia patut kita curigai. Tapi siapa tahu dia benar-benar hanya ingin membeli manisan. Mana ada metu-metu musuh menjadi dayang Hong Hao Nio Nio? Mungkinkah metu-metu musuh seorang gadis ingusan? Cun Hoa tidak mendengar bisik-bisik mereka, namun dengan tegang ia masih menunggu sambil mengharap keampuhan hiasan sabuk kemala itu. Akhirnya prajurit-prajurit itu tidak berani ambil resiko dengan berurusan dengan hamba-hamba istana, yang lebih punya kesempatan untuk mengadu kepada penguasa-penguasa istana. Lagi pula mereka menganggap Cun Hoa tak perlu dicurigai. Mana ada metu-metu berusia 16 tahun, cantik, matanya bundar, dan kedua kunci rambutnya masih mengesankan kekanak-kanakan? Akhirnya mereka pun minta maaf dan membiarkan Cun Hoa lewat. Dengan sikap amat tenang Cun Hoa berjalan meninggalkan mereka, padahal hatinya bergolak. Apa yang terjadi? Kenapa sampai warung manisan itu diawasi prajurit? Apakah sudah ketahuan? Siapa yang memberitahu tentara kerajaan? Apakah kembali para pelik sandi mancu mengulangi keralama mereka? Dan banyak pertanyaan lagi, tapi tak satupun jawabannya. Warung manisan itu adalah salah satu pos tempat orang-orang pelangi kuning mengadakan hubungan untuk tukar-menukar berita atau mengatur langkah. Kalau pos itu sudah diawasi, bagaimana dengan pos-pos lain? Cun Hoa jadi ingin tahu. Dia pun berjalan ke pos lain, ternyata juga dijaga prajurit, sehingga ia tidak berani mendekat. Terpaksa ia jadi batal menyampaikan pesan tanwan-wan itu, dia balik ke istana ketika hari mulai gelap. Selagi ia berjalan sendiri di sebuah jalan yang sepi, dia terkejut ketika seorang lelaki mendekatinya sambil tersenyum. Lalu berkata dengan suara perlahan, aku juga asap kuning dari barat laut. Bicaranya berlogat barat laut, kampung kelahiran sebagian besar tokoh-tokoh pelangi kuning. Yang diucapkan itu adalah kata rahasia sesama metu-meta pelangi kuning. Namun Cun Hoa belum pernah mengenal kalau orang baru tentu munculnya harus didampingi orang lama yang terpercaya. Usia Cun Hoa baru 16 tahun, namun tidak percuma dia dipilih untuk disusupkan ke jantung musuh, lacerdas dan punya naluri tajam untuk menilai orang. Kini biarpun menghadapi seorang yang bisa mengucapkan kata rahasia pelangi kuning, Cun Hoa tetap tidak percaya. Malah ia mulai takut kalau dirinya sebenarnya sedang dipancing masuk perangkap. Karena itulah ia pura-pura tidak paham, Cun, kau bicara apa? Aku tidak mengerti. Metu orang itu berkilat tajam, namun cepat-cepat ditutupi dengan tertawa ramahnya yang dibuat-buat. Nona, kau tidak segera percaya bahwa aku adalah teman seperjuanganmu. Itu bagus artinya kau bekerja cukup hati-hati. Tetapi aku benar-benar dikirim langsung Oyah John Ong, dan aku kemari membekal alamat kawan-kawan seperjuangan di sini. Ternyata begitu aku tiba di sini, semuanya sudah pindah alamat. Aku jadi bingung, padahal pesan penting John Ong haruslah segera ku sampaikan. Untung tadi kulihat Nona datang ke warung manisan itu, lalu ku susul Nona sampai kemari. Tak peduli biarpun orang itu menyebut-nyebut pesan penting John Ong segala, Cun Hoa tidak percaya. Ia tetap pura-pura bloon, kata-kata Cun sungguh membingungkan aku. Aku hanya seorang hamba istana yang kebetulan sore ini disuruh beli manisan untuk kawan-kawanku di istana. Hem, apa tukang masak di istana tak mampu membuat manisan yang lebih lezat daripada yang dijual di warung itu? Jantung Cun Hoa berdegup makin kencang, dan mempercepat langkahnya. 200 meter di depan, sudah nampak obor yang dipasang di gerbang H.O. Ucaimui. Jangan cepat-cepat jalannya, Nona. Apakah Nona tetap tidak percaya kalau aku teman seperjuanganmu? Maaf, Tuan, aku harus segera pulang. Aku tahu Nona adalah orang kita yang diselundupkan ke dalam istana. Jolong sendiri amat memuji kerja kalian yang hebat, yang menghasilkan kemajuan besar Laskar kita. Tapi apakah Nona belum percaya? Cun Hoa makin takut dan mempercepat langkah. Di bawah gerbang H.O. Ucaimui, nampak segerombolan pengawal sedang berjaga, dan lelaki tak dikenal itu pun semakin tidak sabar. Tiba-tiba ia mencengkeram lengan Cun Hoa, geramnya sengit, budak cilik, sikapmu yang tolol ini sungguh memperlambat tugasku, dan menghambat perjuangan Jolong. Kau mau mengubah sikap tidak? Dan reaksi Cun Hoa pun mengagetkan orang itu. Cun Hoa tiba-tiba menjerit sekeras-kerasnya, Tolong! Tolong! Karena tempat itu tidak jauh lagi dari H.O. Ucaimui, teriakan itu segera didengar pengawal-pengawal itu. Sebagian pengawal tetap menjaga gebang, sedang sebagian lagi berlari-lari ke arah Cun Hoa. Lelaki tak dikenal itu pun melepaskan cengkeramannya, lalu lari terbirit-birit serta menghilang di balik selubung malam. Sedangkan Cun Hoa segera dikerumuni pengawal-pengawal itu. Komandan pengawal itu adalah orangnya Li Cuseng, tapi anak buahnya bukan, karena itulah Cun Hoa tidak bicara sebenarnya. Siapa dia, Cun Hoa tanya si komandan. Lelaki iseng yang hendak mengganggu ku. Untung kakak-kakak datang segera. Perlu aku kejar untuk diberi pelajaran tanya seorang pengawal bujangan yang selama ini menaksir Cun Hoa. Oh, tidak usah. Yang penting aku tidak apa-apa. Cun Hoa kemudian bergegas masuk untuk langsung menemui Tan Wan Wan. Tan Wan Wan menerimanya dengan heran ketika melihat Cun Hoa berkeringat dan wajahnya tegang. Kenapa, Cun Hoa, hanya menyampaikan pesan kepada Paman Tiam saja kok sampai begini malam baru kembali? Warung Paman Tiam tutup dan diawasi prajurit. Lalu ku coba ke warung kakak lo, ternyata juga sama. Tan Wan Wan kaget sampai mukanya memucat. Ah, mungkinkah jaringan kerja kita sudah diketahui pihak kerajaan? Kalau sampai penggulungan jaringan kita itu sampai kepada kita, habislah kita semua. Beberapa saat di ruangan itu hanya kesunyian yang meraja, hanya dengus napas tegang ketiga orang metu-metu yang cantik itu. Cun Hoa, apakah kau lihat sendiri teman-teman kita ditangkapi? Tanya Tan Wan Wan memecah kesunyian. Ini tidak kulihat sahut Cun Hoa. Ah, mudah-mudahan mereka dapat meloloskan diri. Cici, selain itu aku juga dicegat seorang tak dikenal yang mengaku utusan Jon Ong, dan bisa mengucapkan kata-kata rahasia kita, tapi aku tidak mempercayainya. Lalu bagaimana? Aku berlagak tidak paham kata-katanya, sebab aku khawatir masuk perangkap. Lalu dia mulai kasar aku menjerit minta tolong kepada pengawal-pengawal H.O. Ucaimui, orang itu lalu kabur ketakutan. Tan Wan Wan berpikir sebentar, kemudian berkata, ada yang tidak beres sedang menimpa jaringan kita, dan aku tidak tahu apa penyebabnya. Saat ini kita hanya tahu sikap terbaik, yaitu hati-hati. Bagaimana kalau kita dihubungi orang tak dikenal namun bisa mengucapkan kata-kata isyarat? Misalnya orang tadi? Jangan hiraukan, pura-puralah tidak tahu. Kata-kata rahasia bukan jaminan, sebab perangkap-perangkap tak terlihat sedang mengelilingi kita saat ini. Beritahu semua teman-teman seperjuangan kita dalam istana ini, agar jangan ada yang terpancing. Baik, sahut Chun Hoa. Untuk kelompok pelangi kuning yang bertebaran menyusup dalam istana itu, memang Tan Wan Wan adalah komandannya. Chun Hoa dan Xiao Hoa pun kemudian pergi, dan Tan Wan Wan sendirian. Ia merenung dalam kegelisahan. Ia merasa ada sesuatu yang terjadi dengan teman-teman seperjuangannya, tapi belum tahu apa itu. Sejak semula ia memang sudah sadar bahwa istana adalah pusat segala persaingan yang kejam, situasi berubah tak menentu. Chau Hoa San yang sedang di puncak kejayaannya setelah berhasil menunjukkan kesetiaan palsunya dengan menumpas. Pangeran Sengong, tiba-tiba saja jatuh karena kursinya terbalik. Mau tak mau Tan Wan Wan pun mulai berpikir, mungkinkah gilirannya telah tiba? Sebab bukan Chau Hoa San saja yang mengintai kelemahannya. Putri Tiamping juga. Bukan hanya sekali dua kali Xiao Hoa bercerita bahwa ia sering main kucing-kucingan dengan Pek Hang, dayangnya Putri Tiamping. Tiap malam biasanya Kaisar datang ke bangsalnya, namun malam itu Kaisar tidak datang, dan hal itu menambah tandatanya di hati Tan Wan Wan. Ada apa? Apakah Putri Tiamping hanya pura-pura sakit, dengan tujuan sebenarnya ingin menjauhkan Kaisar dari dirinya? Ataukah Putri Tiamping sudah berhasil mengetahui peranannya dalam istana itu dan memberitahu Kaisar? Seribu satu kemungkinan ada di depan mata, dan sebagian besar adalah kemungkinan buruk. Tiba-tiba Tan Wan Wan merasa amat letih menanggung semuanya itu, namun ia tak punya tempat berbagi beban yang memadai. Dan, dengan perkembangan terbaru, di mana teman-temannya di pos-pos luar istana menghilang semua, Tan Wan Wan makin merasa dirinya seperti kelinci di tengah serigala-serigala kelaparan. Akhirnya ia melepas sebagian bebannya lewat air mata. Sampai hampir pagi ia menangis, tanpa ada orang yang menyentuh pundaknya dengan lembut. Kaisar pun tidak muncul sampai pagi. Taman istana yang serba indah bermandi cahaya fajar, ternyata tak pernah cukup indah buat Tan Wan Wan. Fajar pagi itu juga sama tidak menghiburnya dengan siang keandian yang berhati pepat. Pagi-pagi ia sudah duduk melamun di taman bunga di rumahnya yang besar. Namun ia lebih tepat dikatakan jengkel daripada sedih. Helian Kong lah penyebabnya. Pantas selama ini sikapnya kepada ku tawar saja, berlagak tidak tahu perasaanku, pikir siang keandian tambah jengkel. Mulanya ia mengharap, setelah Helian Kong dipulihkan kedudukannya akan mengunjungi rumahnya lagi seperti dulu. Kalau tidak menyatakan cinta secara terang-terangan, ia setidak-tidaknya menambahkan keinginan untuk memperbaiki hubungan seperti dulu. Eh, ditunggu beberapa hari ternyata tidak muncul-muncul juga, sehingga siang keandian terpaksa sedikit berkorban perasaan dengan mendatangi rumah Helian Kong. Ternyata di rumahnya pun Helian Kong tidak ada, yang ada cuma seorang pelayan berwokan yang samar-samar seperti pernah dilihatnya, namun siang keandian sedang tidak berminat mengingat-ingatnya. Pelayan itu bilang Helian Kong sedang pergi entah kemana dan sudah beberapa hari. Lalu siang keandian menemui Owen untuk menanyakannya, tapi panglima itu pun bicara berbelit-belit yang akhirnya toh bilang. Tidak bisa memberitahukan di mana Helian Kong, yang terakhir, siang keandian minta kakak laki-lakinya agar minta tolong teman-teman Helian Kong sesama perwira, kalau-kalau. Ada yang pernah melihat Helian Kong, namun beberapa hari sudah lewat, dan kekasih hati tetap tak ada kabar beritanya. Tiba-tiba siang keandian bangkit dan menendang sebuah pot bunga sehingga melayang jatuh ke kolam, katanya sengit, laki-laki tak tahu perasaan. Buat apa aku susah-susah memikirkannya? Biar saja dia minggat dari pak hia. Dan kembali beberapa pot berceburan ke kolam. Pot-pot yang berukuran agak besar dan berat karena berisi tanah, Namun buat murid Kim Hyun Chin Jin ini, pot-pot itu ditendanginya seperti bola-bola karat saja. Maka berantakanlah taman bunga keluarga siang kean itu. Sementara seorang bujang keluarga siang kean menjadi ragu-ragu mendekati putri majikannya yang sedang mengamuk itu. Ketika siang keandian melihat bujang itu berdiri agak jauh seolah-olah hendak menontonnya, kejengkelannya bertambah. Hi, ada apa kau berdiri di situ? Menonton aku? Kau anggap aku topeng monyet di pinggir jalan? Tidak, nona. Aku hanya mendekat sini. Bujang itu dengan takut-takut mendekat sambil berkata, Nona, ada seorang tamu yang mencarimu. Siapa? Chong Peng Tai Jin Bu Sam Kui. Setitik harapan tiba-tiba muncul di hati gadis itu. Bu Sam Kui adalah teman Helian Kong, siapa tahu kedatangannya membawa kabar? Benar. Bu Sam Kui mencariku? Benar, nona. Sekarang Chong Peng Bu sedang menunggu di ruangan depan. Ah, mungkin juga dia membawa kabar baik. Hi, kemarilah, aku akan memberimu hadiah menarik. Bujang itu hilang takutnya melihat siang keandian tersenyum, maka sambil tersenyum-senyum pula, dia pun mendekat. Dan siang keandian tiba-tiba menangkap lengan orang itu sambil menyapukan kakinya. Si Bujang pun mencebur ke kolam yang airnya sudah menjadi coklat keruh itu, sedang siang keandian bergegas ke ruang depan. Di ruang depan, Bu Sam Kui sedang bercakap-cakap dengan siang keandian, kakak siang keandian. Ketika melihat gadis itu muncul, ingin mengajak nona bicara empat metu di suatu tempat. Maukah nona? Loh, kenapa tidak di sini saja kalimat ini diucapkan berbareng tanpa diatur lebih dulu, oleh kakak beradik siang keandian itu? Muka Bu Sam Kui menjadi merah tersipu, tak ubahnya gadis remaja dilamar kekasihnya, sehingga siang keandian yang melihatnya mulai panik dalam hati. Pikirnya, celaka jangan. Jangan dianaksir aku. Dugaan yang menghawatirkan itu makin kuat ketika melihat Bu Sam Kui menjawab sambil cengengesan canggung, soal ini ya, terlalu pribadi sifatnya, aku benar-benar memohon. Dan siang keandian tiba-tiba menangkap lengan orang itu sambil menyapukan kakinya. Kesediaan nona siang keandian memenuhi permintaanku. Siang keandian lalu pura-pura memijik-mijik jidatnya sambil berkata, aku merasa tidak sehat pagi ini. Tetapi siang keandian yang cepat menggamit lengan adiknya dan berkata, Jangan mengecewakan Bu Chong Peng, siapa tahu hal yang dikatakannya adalah cukup penting untuk kau ketahui? Melihat betapa bersungguh-sungguhnya sikap kakaknya, hati siang keandian pun tergerak. Lalu katanya, baiklah. Bu Chong Peng kau mau bicara di mana? Bagaimana kalau di suatu tempat yang sunyi dan tenang, misalnya di rumah makan Tiong Cilau? Itulah sebuah rumah makan di tengah-tengah danau buatan yang airnya diambilkan dari sungai Liang Sui Ho yang mengalir di tengah-tengah kota Pak Hia. Hanya orang-orang berkantong tebal berani berkunjung ke situ. Maka siang keandian yakin, biarpun Bu. Sam Kui berpangkat Chong Peng, paling tidak separuh dari gaji sebulan pasti akan terkuras di situ, kecuali kalau nanti cuma pesan dua mangkuk nasi putih dan semangkuk kecil acar. Yang lebih menguatirkan lagi, karena tempat itu biasanya digunakan sebagai tempat pacaran, karena suasananya yang romantis. Biasanya pemuda-pemuda kaya mentraktir pacarnya di situ, untuk menunjukkan kelasnya dalam masyarakat atau pemuda-pemuda yang sok kaya demi gengsi. Tak lama kemudian, siang keandian dan Bu Sam Kui sudah berjalan berdampingan ke Tiong Chuilau. Sepanjang jalan, wajah Bu Sam Kui begitu cerah semeringah dan terus tersenyum-senyum sendiri, sehingga siang keandian makin cemas. Sampai di depan gerbang Tiong Chuilau yang indah, pegawai-pegawai rumah makan yang berseragam indah pun menyambut dan mempersilahkan memilih tempat. Tiap tempat berujud pondok-pondok terbuka di atas pulau-pulau kecil buatan yang terpisah-pisah. 1. Sama lain dihubung-hubungkan jembatan-jembatan kecil yang artistik. Di pulau buatan yang paling besar, adalah tempat para pemusik dan penyanyi menjual keahlian mereka untuk menyamankan para pengunjung. Memang sebuah tempat yang cocok untuk pembicaraan pribadi, apalagi urusan cinta, asal tidak dilakukan pada tanggal tua. Bu Sam Kui dan siang keandian segera memilih tempat. Dari situ mereka dapat melayangkan pandangan ke seluruh danau buatan itu, dan lebih jauh lagi nampaklah puncak kuil langit muncul dari lautan petohonan menghijau. Itulah salah satu kuil tempat keluarga kerajaan biasanya bersembahyang, selain kuil matahari, kuil bumi di utara, kuil bulan di barat. Sedang kuil langit itu di selatan. Ketika seorang pelayan mendekati untuk menanyakan apa yang mau dipesan, ternyata pesanan Bu Sam Kui penuh gengsi. Ia pesan hoiap teng santeng, rebung muda dimasak daun teratai kuah, lengbek hijin, udang. Goreng campur sawi putih, dan sebagainya, semuanya adalah makanan-makanan khas daerah Kanglem Soh Ciu. Sengaja Bu Sam Kui bicara dengan keras bernada bangga, supaya pengunjung lainnya kagum, agar dirinya jangan dikira cuma pesan nasi putih dan acar. Enam macam masakan yang dipesan, sehingga siang keandian diam-diam membatin, mudah-mudahan nanti kau tidak pingsan kalau melihat rekeningnya. Ternyata setelah bicara begitu keras dan gagah Bu Sam Kui membisiki si pelayan, karena kami hanya berdua, masing-masing jenis cukup setengah porsi saja, boleh. Setengah porsi. Boleh, boleh, suara si pelayan keras. SSST, jangan keras-keras. Si pelayan pun menurunkan suaranya, kalau ada sisa, minta dibungkus juga bisa. Tidak usah cepat Bu Sam Kui mendorong pergi pundak pelayan itu. Ketika pesanan itu datang, mereka pun menikmatinya. Sambil makan, Bu Sam Kui memuji keindahan tempat itu. Lalu memuji-muji masakannya, terus meremit dengan mengatakan orang-orang Soh Ciu memang jago-jago dalam hal memasak. Dan setelah umum soal Soh Ciu, berkatalah Bu Sam Kui, eh salah seorang wanita istana, kabarnya ada yang dari Soh Ciu ya. Ya sahut siang keanian. Hong hao niyo niyo, permaisuri, adalah orang kelahiran Soh Ciu. Oh 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 bukan, bukan beliau maksudku. Orang. Itu belum lama masuk ke istana, dan Ciu kok Tiu yang mengantarnya. Oh, Tanwanwan maksudmu. Dia bukan orang Soh Ciu asli. Ia cuma gadis desa yang mengaku aku dari Soh Ciu agar naik pamornya. Bu Sam Kui tidak menggubris nada sinis dalam suara siang keanian itu. Ia terus saja bertanya, ah, jadi namanya Tanwanwan ya? Kenapa Ciu kok Tiu sampai bisa membawanya dari Soh Ciu untuk dimasukkan istana? Ya bisa saja. Perempuan macam Tanwanwan itu, lelaki mana yang tidak bisa membawanya, asal punya duit. Di luar dugaan, Bu Sam Kui kali ini menjadi marah mendengar ucapan itu. Gelagatnya Bu Sam Kui bersikap membeli Tanwanwan. Maka demi menjaga hubungan baik antara keluarganya dengan Panglima Sanhae Koan ini, buru-buru siang keanian meralat kata-katanya tadi. Eh, maksudku, dia itu seorang penari. Tentu saja bisa diundang menari di mana saja, asal ada honornya. Benar tidak? Bu Sam Kui pun tenang kembali, katanya Hidmat. Dia seorang wanita berhati mulia yang takkan ku lupakan seumur hidup. Dia pernah menolongku. Selama ini aku terus mencarinya, tapi belum berhasil. Untuk apa mencarinya? Tersipu Bu Sam Kui menjawabnya, Yah, aku pikir, dia mungkin, mungkin. Adalah jodohku. Dalam hatinya siang keanian salut setinggi-tingginya untuk nyali besar Bu Sam Kui. Bagaimana tidak hebat nyalinya, kalau berani menaksir kekasih kaisar? Sekaligus juga lega karena bukan dirinya yang ditaksir Bu Sam Kui. Cuma, entah apa maksud Bu Sam Kui mengajak membicarakan Tan Wan Wan dengan dirinya? Lalu apa maksud saudara Bu mengajakku kemari? Yah, setelah sekian lama aku bertanya ke sana kemari tentang dirinya, barulah beberapa hari yang lalu, ketika aku bertempur menyelamatkan kaisar dari kurungan cohwasan di Yang Wan Ho, aku melihat dia di istana. Aku jadi heran, apa yang dilakukannya di istana? Hem melayani kaisar, sahut. Siang keanian lebih hati-hati. Maksudmu, sebagai dayang dalam istana, begitukah? Siang keanian khawatir, kalau pertanyaan itu dijawab terus terang, jangan-jangan Bu Sam Kui akan marah. Maka sengaja dipilihnya jawaban yang kabur, Yah, melayani, begitulah. Menghibur. Tentu saja orang secantik dia kalau menari pastilah indah sekali. Pantas kalau dia menjadi penari istana, begitu sambil bertanya, Bu Sam Kui juga sudah menyiapkan sendiri jawabannya, dan agaknya tidak mau dijawab lain daripada itu. Yah, begitulah, jawab Siang keanian terpaksa, sambil berharap Bu Sam Kui cepat-cepat membayar makanan dan mengajaknya pulang. Ternyata belum selesai. Bu Sam Kui mengeluarkan sepucuk surat dari dalam bajunya, lalu diletakkan di meja. Bau wangi terhambur dari surat itu. Terang kalau surat itu diberi minyak wangi segala. Kata Bu Sam Kui, Nona Siang keanian adalah teman baik putri Tiamping, sehingga agak leluasa keluar masuk istana. Sudikah Nona menolongku dengan menyampaikan surat ini kepada Tan Wan Wan? Permohonan itu bernada penuh harap, tidak siap untuk ditolak, membuat Siang keanian. Tidak tega. Ia ambil surat itu sambil berkata, baiklah Chong Peng. Bu Sam Kui juga kegirangan dan berkata, kalau begitu, pasti Nona takkan menolong kepalang tanggung. Bagaimana kalau Nona sekalian mintakan jawaban dari Tan Wan Wan? Kali ini pun Siang keanian menyanggupinya tanpa pikir panjang. Bukan mencerahnya wajah Bu Sam Kui, ia mengucapkan terima kasih berulang kali dan menjamunya secara royal. Lalu dengan ringan ia bayar semua harga makanan dan minuman itu, kemudian mengantar Siang keanian pulang ke rumahnya. Setelah tiba di rumahnya, Siang keanian langsung disongsong oleh kakaknya yang menyambutnya sambil tertawa, apa saja yang dibicarakan Bu Sam Kui. Kenapa berlagak begitu penting dan amat rahasia? Dia mengajakmu menikah? Siang keanian tertawa pula, tidak, dia cuma minta aku menjadi mat comblang. Oh, siapa gadis yang? Bukan gadis, tukas Siang keanian meralat. Janda? Bekas gadis, tapi juga bukan janda. Loh, siapa perempuan yang diingini Bu Sam Kui itu? Coba kakak tebak. Aku sedang malas main tebak-tebakan, cepat beritahukan saja kepadaku. Agar aku dan teman-teman bisa segera mengucapkan selamat kepadanya, kalau perlu mengadakan perjamuan kecil-kecilan. Ya, perjamuan sebelum mantri ke piang gantungan. Keruan Siang keanian kaget sehingga berhenti tertawa, kenapa? Karena yang diincar Bu Sam Kui itu adalah tanwan-wan. Sedetik aliran darah Siang kean-heng seperti berhenti, ah, benar-benar nekat. Apakah dia tidak tahu kalau tanwan-wan itu kesayangan kasar? Dia-dia tidak tahu, mengira tanwan-wan. Cuma seorang dayang istana.